Sampai jumpa di video selanjutnya Kali ini aneh suguhin video creepy sobat-sobat part 9 Let's go Ada warga Malang sob Ya video creepy pertama dateng dari warga Ajo Sari Malang gitu Yang ngerekam kejadian creepy pas lagi jalan pulang Nah di tengah jalan yang udah cukup sepi ya Dia ngeliat nenek-nenek lagi mondar-mandir dan bertingkah cukup aneh sob ya Kita lihat videonya Ya creepy sekali ya Ngapain gitu nenek-nenek tengah malam keluyuran di jalan sob Ini nenek beneran atau nenek jadi-jadian ya kan Ini mungkin ada jam 1 malam ya kan sob Waduh suasananya udah gelep banget gitu kan So kalau neneknya Fitri itu suka keluyuran gak sob Suka banget bam Itu di jalan Di emol Nenek gaul ya Nah buat sobat-sobat Malang Pie iki sob apakah beneran nenek-nenek atau yang lain Selanjutnya ada video bapak-bapak yang lagi nongkrong di pos ronda gitu Tapi malah ngibrid gara-gara ada penampakan sob Nah awalnya bapak-bapak ini kayak lagi ngobrol asik ya Dan ada salah satu warga yang lagi ngerekam gitu Tapi tanpa mereka sadarin Tiba-tiba muncul ini sob Mulutnya mangap sob Ini syetan kayaknya butuh kiko ini Nyot nyot dikenyot nyot Iya macam minta sesuatu ya kan Nah awalnya abang tadi gak percaya ya kan sob Kalau itu ya bukan orang gitu Tapi pas di zoom ya kan kita juga tau itu serem banget bukannya Nah ini ada video cowok yang merekam penampakan Pas jalan lewat rel kereta api peninggalan zaman dahulu gitu Nah di tengah perjalanan Dia kaget karena ada yang nongol di sela-sela rel kereta sob ya Kita putar videonya Ini lebih serem ya Itu hantu ada apalanya aja sob ya Apakah hantu ini adalah salah satu korban yang tertabrak kereta api gitu Atau jangan-jangan mau numpang kereta api juga hantunya sob ya Cuma salah rel Relnya udah mati itu ya Udah peninggalan zaman dulu ini Aduh hantu terdampar mencari stasiun Jangan-jangan tadi bilang ya kan hantunya Bang kemanggarai berapa bang Aduh Coba menurut kalian gimana ini sob Panjang lipan atau kelabang Umumnya sekitar 2,5 sampai 18 cm gitu Tapi lipan yang terekam oleh warga Malaysia ini Ukurannya sangat tidak normal sob Ya bahkan bisa bikin yang ngeliat ikutan merinding sob ya Kita perhatikan Ya kan kita bener-bener merinding ini sob Itu panjangnya kayak sabuk kita waktu SD sob Waduh panjang sekali Nah hewan ini biasanya disebut lenyai atau kelabang tanah gitu Tapi ada juga yang bilang Reno sob Rena ataupun Lena Hei Rena pacar gue Oh siap Ternyata pacarnya Toso ada yang namanya Rena Ya yoi Sudah berapa lama pacaran sama kelabang Hei pucuk Ya cewe lah Oke siap siap ya Namanya saja yang sama sob Nah sobat-sobat pernah ngeliat kelabang sepanjang ini gak sob Selain suka nampakin diri Bangsa setan juga sering ganggu manusia tanpa wujud Dan gerak-gerakin benda atau disebut juga dengan poltergeist Nah seorang emak-emak membagikan rekaman CCTV di kamar anaknya Yang merekam fenomena poltergeist sob Kita putar rekamannya Oke kata si emak ya Kejadian ini bukan yang pertama kali terjadi gitu sob Karena hari-hari sebelumnya juga pernah terjadi hal seperti ini Dan dia juga bingung gitu sebenarnya ada apa gitu di kamar anaknya itu Itu kan pintunya ngebuka sob Jangan bilang ada makhluk lain yang tinggal di kamar yang sama ya kan Nanti pas makan mirbus barengan ya kan Gak lucu barengan sama hantu Setan kalau dibacain ayat suci Al-Quran ataupun sholawat nabi Biasanya bakal langsung pergi ya sob Tapi seorang bapak-bapak mengklaim berhasil merekam penampakan jin Yang kelihatan lagi nari pas ada acara sholawatan Sob ya kita lihat Aduh bahaya Bajunya gerak-gerak sendiri sob itu Oke positif thinkingnya sih mungkin itu orang yang lagi mau pakai juba ya kan Pakai baju gitu Tapi kok gak kelihatan kepalanya ya Jadi serem ya kan sob Apakah emang baju itu emang digerakin oleh makhluk yang lain gitu Bukan manusia Siang-siang ya kan Di acara sholawatan pula sob Ya baiklah Gimana pendapat soba-soba sekalian ini Manusia seharusnya cuma punya dua mata yang terletak di kepala ya Tapi seorang pria botak justru punya mata sangat banyak sob ya Bahkan gak cuma di kepala gitu ya Tapi juga ada di beberapa bagian tubuh yang lain Kita lihat Ya kan banyak banget matanya sob Dan ini kayaknya sih cuma make up gitu kan Tapi bener-bener totalitas sob Kelihatan realistis dan jadi creepy dilihatnya Serem ini Seorang petugas masjid tak sengaja merekam kejadian creepy Saat mendokumentasikan kegiatan sholat berjamaah sob Nah pas imam baca ayat-ayat susi al-qur'an gitu kan Tiba-tiba seorang jamaah mulai bertingkah aneh sob ya Kita lihat Oke mungkin dia ini gak sadar kalau di tubuhnya itu ada jin sob Ya entah emang cuma jin yang iseng gitu kan Atau bisa jadi jin itu kiriman dari orang ya kan Ya siapa tahu ada yang irit terus ngirim jin biar dia itu hidupnya gak tenang sob Kalau toso makin tenang yang dikirim bukan jin Siwi-siwi Buka sitik Oke gimana pendapat sobat ada apakah dengan jamaah tadi atau si makmum tadi sob Next ada kejadian aneh yang terekam oleh warga pas lagi pulang kampung bareng keluarganya Nah biasanya kan segerombolan domba itu pada sibuk sama diri mereka masing-masing ya sob Tapi gerombolan domba yang ini Waduh serentak cuma diem di tempat sob Kita putar videonya Waduh 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 kira-kira mereka kenapa ini sob ya domba-dombanya ini Waduh kok bisa gitu ya sampe diem serentak sob ya Gak cuma 10 20 gak semuanya Apakah ini yang dinamakan cinta Bukan Bertahan satu cint Apakah ini yang dinamakan bug bumi atau glitch gitu Bukan cinta bukan ya Wah kalau glitch gue gak ngerti bang Taunya cinta gitu Yaudah kita lanjutin Luka-luka-luka yang ku rasakan Bertubi-tubi-tubi engkau berikan Cintaku bertepuk sebelah tangan Tapi aku balas senyum keindahan Bertahan satu cinta Bertahan satu cinta Bertahan satu cinta Bertahan satu n-i-c-t Salah Salah Toso Bertahan satu t-i-c-n Tambah salah Bertahan satu c-i-n-t-a Raut wajah mbak cantik yang lagi ulang tahun langsung berubah seketika Karena ada fenomena aneh di tengah momen bahagianya sob Nah pas dia mau tiup lilin sob Tiba-tiba lilinya ini langsung padam seketika gitu Padahal dia itu belum niup sama sekali Ayolah Ditiup siapa itu sob ya Apakah ada setan yang suka tiup lilin juga sob ya Hantu kompresor Hadir membawa kompresor angin Semprot dulu bos Ya barangkali di dunia setan gak ada acara ultah ya kan Jadinya nimbrung di acaranya manusia Gue juga mau kata setanya sob Oke Gimana menurut kalian sob Nah gimana sob Itulah video creepy sobat-sobat versi warung sobat Agar kami lebih semangat silahkan share video ini ke media sosial kalian Terima kasih Bye Tosomania Bye Tosомia Tosanku Terima kasih.